Intro Selamat pagi investor Kembali bersama saya Femi dalam Mexico Future News Berikut adalah berita seputar dolar untuk hari ini Yan melayang di dekat level terendah tahun ini pada hari Senin karena lebih banyak tanda-tanda stabilisasi dalam ekonomi China dan awal yang optimis untuk musim pendapatan Amerika Serikat mendorong investor untuk meninggalkan mata uang safe haven untuk mencari pengembalian yang lebih tinggi di tempat lain Dolar menguat ke 112,02 yen dekat tertinggi di hari Jumat di 112,10 yang mendekati tertinggi tahun ini di 112,13 menyentuh pada awal Maret China yang diterbitkan pada hari Jumat menunjukkan ekspor rebound tajam dan pinjaman bank baru meningkat jauh lebih dari yang diharapkan pada bulan Maret Meskipun impor China tetap lemah data keseleruhan menguatkan harapan bahwa ekonomi China keluar dari titik terendah setelah Beijing menghentikan upaya leveraging dan meningkatkan dukungan untuk ekonomi dalam beberapa bulan terakhir Moot yang lebih positif membantu mengimbangi kekhawatiran tentang pembicaraan perdagangan mendatang antara Amerika Serikat dan Jepang di mana Washington diperkirakan akan memasukkan ketentuan mata uang dalam perjanjian perdagangan bilateral Data dari pengawas Amerika Serikat pada hari Jumat menunjukkan spekulan mendukung posisi long atau bayi dolar Amerika Serikat dalam minggu terakhir mendorongnya ke posisi tertinggi sejak Desember 2015 Dolar Australia berdiri di 0,7173 dolar setelah mencapai tertinggi di 0,7192 dolar Pound Inggris berada di 1,3080 dolar terjebak dalam kisaran perdagangan baru-baru ini karena kekhawatiran Brexit tanpa kesepakatan telah surut untuk saat ini Berikut adalah data fundamental yang akan berdampak hari ini dan besok Diantaranya pada malam nanti jam 21.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan bisnis outlook survei BOC akan berdampak tinggi pada Canadian dolar Laporan ini dirilis oleh BOC setiap kuartal dan dibuat berdasarkan survei terhadap 100 jenis bisnis mengenai kondisi perekonomian secara umum termasuk pertumbuhan, investasi, perkiraan tingkat inflasi, serta pengkreditan Laporan ini dianggap sebagai indikator awal bagi tingkat aktivitas ekonomi di Kanada Sedangkan untuk besok 16 April 2019 pada jam 08.30 waktu Indonesia Barat Notuline meeting RBA tanggal 2 April 2019 menunjukkan berdampak tinggi pada Australian dolar Notuline meeting ini dirilis 11 kali setiap tahun sekitar 2 minggu setelah pengumuman suku bunga oleh RBA Notuline ini penting diperhatikan karena menyangkut pandangan bank sentral terhadap kondisi perekonomian Australia pada saat menentukan tingkat suku bunga Jika hasil meeting secara keseluruhan dianggap hawkis maka Australian dolar akan cenderung menguat Sementara jika dovis, Australian dolar cenderung melemah Pada meeting terakhir tanggal 2 April lalu RBA mempertahankan suku bunga acuan sebesar plus 1,5% sesuai dengan perkiraannya Dalam statement disebutkan bahwa inflasi masih rendah dan kemungkinan bisa turun lagi akibat harga minyak yang relatif rendah Sementara itu pasar naga kerja terus membaik dan upah mengalami kenaikan Berikut adalah forecasting strategi serta support dan resistance dolar untuk hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.